Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malik yaumiddin iyaaka na'budwa iyaaka nasta'iin ihdina shuraadal mustaqim shuraadal ladhin alamta alayhim ghayri almaghdubi alayhim walaaddullin rabbi agfirli wal walidayya walil mu'minin amin mawlaa ya sualli wa sallim dahi man abadah ala habibi kakhaeril khalqi kulli himi mawla ya sualli wa sallim dahi man abadah ala habi bi kakhaeril khalqi kulli himi mawla ya suallim wa sallim dahi man abadah selamat menikmati 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 ini bahaya ini aku makanya akhirnya malah salah faham dan berfaham yang salah contohnya di Al-Qur'an dan ayat fawailul ilmu shollin maka celakalah orang yang sholat kalau kita ngerti maksudnya di Al-Qur'an yang ditanam malah dipahami, oh kalau orang sholat ini malah ciloko bahaya padahal ini ngomong terusannya Al-Ladhinahum'an sholatihim sahun gak ngerti maksudnya? orang sholat yang ngelaleknya sholat sholat tapi mikir dunyok, mikir bondok, mikir toko, mikir sawah, mikir tegala ini dianggap ciloko yang ngerti, sholat tapi gak tenanan sholat diundur-undur yang pejabat, sholatnya telat-telat alasannya rapat yang tandur-duhur diundur gara-gara nandur yang dilaknat ini yang dilaknat ini yang sholat, yang sholatnya yang diperhatikan yang tepat waktu dan seterusnya ini jadi ini 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 ayat ini yang ini 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 ayat ini 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 bahasa indonesia ini 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 kita kita ini ini dengan ini 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 mawad datuhu mim wawu dal tak hak taduhmu tak dal wawu mim li kun li haulin lam kaf lam terus hak tengahnya haulin hak wawu lam wahalkulun mawad datuhu taduhumu wahalkulun wawu hak lam mawad datuhu mim wawu dal tak hak taduhmu tak dal wawu mim nah ini saya menulis di wajah itu kalau buri kenek di wajah itu kalau ngarep kenek tapi urutan huruf ini itu persis mim wawu dal tak hak itu buri kenek di wajah mim wawu dal tak hak lho ngarep itu cerdas japan rupiah ini damer syiir keneknya itu sakit ya lah kur'an sakit nandinya keneknya sakit contohnya begini robbaka fakabbir contohnya ini kulun fi falakin kulun fi falakin kaf lam fak tengah yak falakin fa lam kaf nah di wajah itu buri kaf lam fak tengah yak falakin kulun fi fak lam kaf itu sakit namanya tulis ini mungkin oke jengan akan terkagum-kagum dengan kehebatan Al-Qur'an jadi sekedar ngarep kata-kata yang iso di wajah itu ngarep di wajah itu kur'an iso robbaka fakabbir kulun fi falakin nah ini nandingi siir yang mengarah bau mawad datuhu tadumulikul lihaulin wahl kulun mawad datuhu taduhumu mawad datuhu tadumulikul lihaulin cintanya kekal sepanjang masa wahl kulun mawad datuhu tadumu apakah setiap orang cintanya kekal sepanjang masa maknanya ini nah ini ditulis awal-akhir di wajah itu ngarep kata di wajah itu buri buri kata nah pun balik itu wawah ini kok faman sya'afal yu'min waman sya'afal yakfur dan Al-Kahfi ini maknanya nih sengkepingin iman-imano faman sya'afal yu'min sengkepingin iman-imano waman sya'afal yakfur sengkepingin kafir yukahfiro ini nanti kita lihat melok dawe para ulama buatan bermadhab sengkepingin salah paham langsung keminteran juga kalau Quran khadis langsung buka terjemah itu langsung dipahami dewe oh berarti Quran ini demokrasi jadi orang kafir yuk kenek jadi orang islam yuk kenek jadi jadi orang kafir gak masalah nih ya merokok ini maknanya ini saking jero nih bahasan Al-Quran ketua perintah dari orang kafir tapi sakjani ngelarang ini jenengnya kalam tahdid kalam tahdid ini bahasa singketo ini ku perintah tapi sakjani ngelarang tahdid ini contohnya jenengan ini dua putu mpwetik semisal putu ini ngewakal menek kelopo senengannya penean gara-gara orang tua nebiyan seneng penean jadi dituruan naik ya akhirnya menek kelopo jenengan betop pecut muningetan agih meneo agih meneo ngewakal ini ku perintah mene ngepung ngelarang mene ngelarang mene walaupun bahasanya agih meneo walaupun bahasanya kayak perintah mene laksin cerdas agit memahami kok ini gak oleh mene walaupun muni agih meneo langsung tenang soalnya apa karung betop pecut agih meneo bahasanya agih meneo ngewakal agih meneo ngewakal tapi agih meneo ini ku berarti ketoy perintah mene tapi sakjani ngelarang mene ini jenengan tahdid tahdid ini ku kelihatannya perintah tapi sebetulnya melah melaranglah Al-Quran wantan bahasa model itu wantan contohnya gini ku famansha'afal yakur singkipin iman iman singkipin kafir kafiro tapi inna tak sedihani roko naron ahad abhim surat yaku halang denang jadi koyoi perintah supaya dati wang kafir tapi murine onu ancaman singkipin kafir kafiro tapi tak sedih ngerokok tenang ini jenisnya perintah kafir kenapa ngelarang ini ngelarang oke nah ini ini buatan cerotan ilmu ini saya kejala paham akhirnya memahami Al-Quran ini demokrasi ini berarti jadi orang kafir tidak masalah ini tetap diri oleh Allah ini oh buatan oke jadi ini laporan hadirin oke pun sampai kita maknani Quran bimalayasihku maknani Quran menurut utak di dewe menurut pemahaman di dewe tidak berdasarkan tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam mulani berhubung kita niku ngecei Quran secara lengkap niku buatan sakit yang paling benar ini bermadhab manit madhab syafi'i khanafi khanbali maliki mulani pun katut sekali semboyan mari kembali ke Quran hadis niku semboyan yang ketoi benar tapi dituruti malah gak benar soal yang jeningan langsung di koran hadis memahami perdunia wudhu ada enam semisal rukun sholat ada pitulah semisal sebagian malah walulah langsung menduduki koran hadis keterangan di koran wafaro idul wudhu isi tatun buatan enten jadi jadi koran itu bahasanya jeruh menerang wudhu menerang 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 ini mulani kedah memahami koran lewat para alim ulama lewat salah oke dan koran itu keterangan kirik najis maun buatan enten copi sama patosi mulai fatihah sampai anas alkal bun jason nopo 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 nenten nanti keterangan kengzir papi oke jadi keterangan kirik najis buatan enten mulanya sampai imam malik ngarani kirik ini buatan najis tetap wajib dibasuk pintu nah menurut madab syafi'i berhubung kirik ini wajib dibasuk pintu oke berarti hukum najis najis mohon Allah najis kelas berat nah tapi masalah najis gak ngarani najis soalnya di koran gak keterangan kirik najis tapi masalah basuk pintu tetap wajib dibasuk pintu tapi ngarani najis gak wani ini matab maliki gak lah mulanya berhubung kita langsung memahami kuran khadis sakit yang paling enak masalah hukum langsung mendet kitab baru alim mula matab syafi'i matab hanaf inget lalu disumber saking al-qur'an kadang disalah pahami dianggap kuran dianggap 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 ini benar-benar salah, salah tambah, salah kita ini sangat ahli ini ibaratnya Quran ini beras contohnya beras pari, padi ini kita masih masak kita ingin makan tapi tidak bisa masak langsung pari dan sawah kira-kira sakit makan makan juga enak akhirnya yang langsung mendetak ke Quran khadis kita mengerti ilmu ini akhirnya hukumnya kadang keliru-keliru karena hukumnya kekerangan kita ingin jadi aliran keras ini gara-gara tidak ada orang alim ulama tidak bermadhab syafi'i khanafi'i hambali ini masak kur'an khadis menjadi hidangan yang enak ini adalah imam syafi'i khanafi'i hambali maliki jadi ibarat tari dan sawah ini adalah giling meriku imam syafi'i dimasak notisan nah sedang pun tadi beras dimasak tadi sego enak ini jenengnya bermadhab ini ini bermadhab ibaratnya ini mau kepingin makan sego tapi ini langsung mendetak pari di sawah sementara gak iso mah masak ini gak iso masak ibaratnya jadi ini lah kalau kita buat alim ulama ini bermadhab syafi'i khanafi'i hambali dalam masalah fikih ini makanya yang terjadi salah faham dan berfaham yang salah mta majelis tafsir al-qur'an ini mta majelis tafsir al-qur'an ini itu radio-radio biasa ini ini salah faham gara-gara ini nafsiri ayat ini inna maharroma alaikumul maitata jadi yang pun saya doa ini adalah Ahmad Sukino ini keliru ini mahami Qur'an jadi inna maharroma alaikumul maitata ini dimaknani inna ma bermakna hanya inna mahani ini bermakna hanya ini bermakna sungguh ini dimaknani inna maharroma alaikumul mautmaitah Allah hanya mengharamkan bangkai pertama wad dama dan darah walaqmal khijir daging babi wama'uhila dan hewan yang disembele untuk sesembahan selain Allah akhirnya di majelis tafsir al-qur'an ini Ahmad Sukino nikuwaw berpendapat bahwa yang haram nah ini ini bangkai darah daging babi hewan yang disembele untuk sesembahan selain Allah jadi akhirnya kiri-kiri dihukumi halal bekecot-bekecot halal kodok-kodok halal ini gara-gara nafsir dihukumi 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 jadi akhirnya menghukumi al-qur'an keliru dihukumi dihukumi sampai salah faham tidak berfaham yang salah ini jadi gara-gara salah faham ini akhirnya berpendapat yang haram berpapat padahal kenyataannya dihukumi kuatah hewan-hewan yang diharam kuatah sangat termasuk tawon termasuk bekecot termasuk kere kucing pedas nah haram ini jadi ini laporahadirin pun terpengaruh kali semboyan mari kembali ke Qur'an hadis ini tapi malah menjerumuskan soalnya apa Qur'an hadis ini bahasa ini ceruh tidak sembarangan orang bisa memaknai yang ben yang benar jadi ini perlu disampaikan ya lewonten perkoro sing syubhat perkoro sing syubhat ini ajaran yang ketohi benar tapi itu benar ini orang alim wajib menerang jadi kalau menerang ini wajib orang berarti irene-irene itu kadang-kadang yang salah faham kok mengelak-ngelak ulama mengelak-ngelak kelakuan mengelak-ngelak tiang tapi ajaran ini tidak benar masyarakat ini wajib soalnya nyelamat umatnya kanjeng nabi jadi majelis tafsir al-qur'an bahaya soalnya kalau nafsir di quran sakkar dengan makna yang tidak benar ini dilaknat kali Allah dilaknat kali kanjeng nabi wal-mukadzi bulan wongkang goro haken dikodari lai ta'ala kelan pesetene Allah ta'ala termasuk tiang sing dilaknat kali kanjeng nabi dilaknat kali Allah inggemeni ko tiang-tiang sing gak percaya kelawan takdiri Allah maksudin goro haken itu percaya tentang takdiri Allah wa wa utawi qodar ikuta al-mukul irodati hubungani sifat irodah atau sambungi irodah irodani kersani Allah al-zatiyah tikang bangso al-zatiyah iklawan pira-pira swiji-wiji fi awqadiyah yang dalam pira-pira waktu ini asyak al-kosotikang tertentu jadi yang dihargai takdir ini adalah hubungan kekarepan Allah jadi Allah pun gak ada karep ngeten karep zahid rabi tanggal sekian Desember semisal akhirnya betul-betul Desember nikah zahid jadi takdir irodah ini kersani Allah jadi zaman wujud Allah pun gak ada irodah gak ada kekarepan zahid nikah bulan Desember ini wujud nikah ini takdir Allah kekarepan jika doa mengatakan seseorang yang dilakukan dikarepan dan berada kekarepan dikarepan dan berada kekarepan ketembungan anil kodari sangking kodar utawa takdiri kesti Allah jadi ini yang alisunawal jamaah eh ini enggak ada keyakinan bahwa takdir api elek ini sangking Allah mulai ten pujian Niko jenisya Allah pun sami apa lagi Rukun iman Wonton enam amantubillahi yang pertama iman kelawan wujudnya kesti Allah wa malaikatihi nomor kali iman kelawan anani kesti poro malah ikat wa kutubihi nomor tiga iman kelawan kitab-kitabnya kesti Allah wa rusulihi nomor sekawan iman kelawan utus-utusan ya Allah Rasul Rasulullah wal yaumil akhiri nomor gangsel iman dengan adanya hari-akhir hari kia kiamat wabil kodari lalu terasih gurukulah sing leres dalih fatkah ya saya sukun sing leres fatkah wabil kodari khoyri mulanya temen kiki pakai fatkah kodarilah sing nomor enam iman kelawan takdiri kesti Allah wa sharihi minallahi ta'ala takdir api elek kabeliku sangking kesti Allah nanti takdir api contohnya ngelakoni sholat zakat poso isyak haji nolong wong niki takdiri Allah nanti lihat kita pas ibadah ini nge iku ngono takdiri Allah awakmu orai soibadah lekat di takdirno kesti Allah la haula wa la kuwata ilah bila kita mbentun sakit menghindar saking maksiat mbentun kuat ibadah lebatin asal pitulungi kesti Allah jadi ojo sampai sombong masih tinggalkan pada waktu kita niku sakit eh kuat tahajud kuat poso ojo sombong iku ngono takdiri Allah iku ngono pitulungi kesti Allah wa sharihi wa sharihi minallahi ta'ala takdir elek niku ya takdiri Allah contohnya nyolong PT semisal ngerampok berzina kafir niku ya takdiri ya Allah Hai peti yang mutazilah boten lealiran mutazilah aliran simbol terbener alian diluar alih sulawal jamaah ngerani le takdir api ini usungko Allah le takdir elek dikut kok menung Sony dewe niki ketok ngelam Allah tapi sakjani malang ngek gusti Allah jadi lewantan yang nyolong yang berzina iku tirasi wang mutazilah iku ngono sing karb sing ngeresak no sing mucudnya ya wongi dewe ngomong jari ini mengatakan ini pada karungnya Allah berarti koyok-koyok sakjani gusti Allah kepinginnya wong itu gak nyolong kepinginnya gak zina kepinginnya gak kafir ini berhubung kalah karo-karapi menungso malih dati kafir dati nyolong lulak malih gusti Allah kalah karo-karapi makhluk gini padahal anak urid antaturid wallow yaf'alu lima yurid kita gak ada karep jenang gak ada karep kalau karep tapi sing sakit ngeresak no karep ini namun gusti Allah dan Al-Quran Wallahu gusti Allah itu fa'alun lima yurid pasti bisa melaksanakan apa yang dikehen daki jadi lihatin dunia ini wujud yang kafir wujud wong nyolong wujud yang korupsi ada yang nyolong PT barang waktu yang berzina waktu yang ngakali wong waktu yang ngelakuin maksiat ini apa ya takdiri Allah ya dikersani Allah tapi yang dikersani Allah wujud mesti diri doni Allah sekaligus diperintah kali Allah wonton sing buatan diri doni lan buatan diperintah kali Allah contoh nyolong korupsi berzina jadi wong kafir ikut diwujud no Allah tapi Allah gak perintah lan Allah karep dodo ngoten eh hati masih orang maksiat-maksiatnya sing nakdir ya Allah mulai kita kutus yukur umpamu gak maksiat Alhamdulillah karena kutus Allah ditakdir no gak maksiat Alhamdulillah ditakdir no gak jadi wong wong kafir lah kok Allah ngambil wong kafir barang nah wong kutus di Allah ni ku yung gawis suar gawin rokok kok lalu gandung sing kafir gandung sing maksiat sing lebonin rokok soko lho ngetan lho mangki le gawis suar gawin rokok kangki membuktikan keadilan Allah yuk yuk nopo caranya like wabedilebono nang suargo sing alibadah yorodok setengah protes pesti uang bodoh-bodoh nge makhluk yang jenengan kula berusaha ibadah merekombotan kok bodoh-bodoh dilebono suargo bukan Mary ingin sing alibadah kok orang-orang menisan bihan maksiatai lalu tenang ya loh jadi ini kalau lho porhadirin alih sunawal jamaah oke wa syarihi minallahi ta'ala takdir api elek wabedilek sangin kusti Allah cuma leasing api nikuti perintah kali Allah sekaligus diri doni kali kusti Allah leasing elek ini buatan diri doni Allah dan Allah buatan perintah jadi untuk memangki wong kafir melebun rokok sing nyolong-nyolong melebun rokok sing masyad melebun rokok ngerti ini buatan kayak protestan Allah kusti kalau ngerti ini tidak jenengan takdirnya wangi singin kalau nyolong tidak jenengan sing nakdirnya jadi wong kafirnya di jenasi nakdirnya ini buatan diri doni kok jadi lebih ngerti ini buatan sakit protes Allah itu buatan sakit ya buatan sakit soalnya apa ya soalnya Allah gak perintah dengan tanda lagi tapi ini ngaliliku mulanya awa itu aku disyukur dengan Allah Alhamdulillah di paringi bagian yang calonis warga muka-muka mawon ya muka-muka mawon Alhamdulillah jadi wong islam yang kafirnya di sana yang makili namunnya di pikir-pikir wong kafir-kafir ini ini berhubungan bersama-sama nge-muka mawon Islam sama cedai tunjukkan akhlak yang baik ini kok gak gelam ya berarti wistakdiri wistakdiri neraka ya wistakdiri ditolak banget nah jadi ini kali ini kok kita dari Islam juga sombong jadi alibadah juga sombong kudu ini yang nikungu oleh pitu lu ngerti Allah pun jenengan tanglet yang paling tanglet ini pertanyaan Al-Qur'an ini diubah-ubah apa namanya diganti ini diambil dungu, angsal contohnya Rabbana atina fid dunya khasanah wafil akhirati khasanah waqina azabannar ini apa Al-Qur'an? Al-Qur'an nah di dalam dungu diambil dungu, diambil dungu, angsal jadi diambil dungu yang datang bulan, setiap bulan kan datang bulan nah ini kan mwati-bohon ini yang mwati-bohon nah ini ini niat mwati-bohon mwati-bohon, walaupun yang mwati-bohon mwati-bohon masalah contohnya ini mwati-bohon tiang sedo yang mwati-bohon langsung maos apa? inna lilahi wa inna ilahi roji'un angsal pokoknya mwati-bohon dinyati mwati-bohon mwati-bohon termasuk dungu subhanaladhi sahkhorolana ini kak dungu yang ada di Al-Qur'an ini kak damel dungu ini badai tindakan badai kesah musafir ini kak berhubung buat dinyati mocha quran tapi dinyati mocha dungu angsal termasuk bismillah bismillah kan kita kakak Al-Qur'an tapi berhubung buat dinyati mocha quran dinyati mocha dungu ini katimangan bantun nopo nopo yang kait maos bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim ini kiboten termasuk ngerobah-ngerobah Al-Qur'an ya kenapa maksudnya jadi dungu al-Qur'an asalnya mufrat tapi diganti jama Allahumah dini semisal Allahumah fir diganti Allahumah fir lana dunubana wali wali dina warhamum kama rob bauna suyhoros misal nah ini dosbundi kata nah tadi biasanya dungu niku Allahumah fir li dunubi wali wali daya warhamum kama rob bayani suhiro nah ini kulek jendeng niatnya mboten mendet quran tapi mocha dungu dia walaupun persis quran mboten nopo nopo jadi mocha dganti jama kama rob bauna suhiro jama jama kata rob bayani rob bayani mufrat tasniah berhubung ini orang tua ini rob bauna suhiro angsal pokoknya diniati rob alqur alqur'an jadi kur'an kan rob virli wali wali daya nah ini akhirnya jendeng dungu rob bana virlana dunubana wali wali dina jadi jendeng buatan niat roba alqur'an tapi niat ga widungo dewe tapi roto mirip karo quran ini mboten nopo nopo jadi mboten niat roba alqur'an ini tapi kur'an yang sama roba buatan angsal jadi niat moco quran ini buatan angsal jadi kur'an dirobah buatan angsal tapi jendeng yang jendeng mirip quran mirip quran tapi ga diniati quran buatan nopo nopo oke contohnya kalau alhamdulillah muji dan Allah alhamdulillah sama akhirnya pujian dewa dan Allah hamdan lillah kan mirip quran alqur'an buatan nopo nopo pokok buatan niat ngerobah quran akhirnya hadis didatai kata-kata dan muka di kitab alhamdulillah Allah fak quran fiddin semisal nopo nopo tapi buatan niat ngerobah hadis jadi mendet inti nopo nopo jadi dipendet namun makna nopo tapi buatan niat mendet lak hati quran nopo 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 muka terakhir yasin fadillah yasin fadillah yasin fadillah yasin fadillah termasuk ngerubah quran buatan nanti kan angsal jendeng pas moco quran muka muka tamu muka binara lho di quran kan buatan muka binara yasin wal quran il hakim assalamualaikum sama langsung jawab wali muka binara lho nanti diarani nyelani nambah nambah quran buatan niat nambah yasin kalau bacaan muka binara waw ngelakan dengar jadi angsal waktu ayat rohmat dungo waktu ayat adab dungo dan Allah supaya diselamat saya adab yuk robbi aizni min adab fayu azib allah al-adab akbar ini kan Allah menyiksa dengan siksa yang sangat besar akhirnya dungo robbi aizni min adab ya Allah selamatkan kami dari selamatkan saya dari siksa panjendengan terus terakhir robbi khasih benih khisab yashiro hal apakah terakhir ditambah robbi kasih benih khisab yashiro ya Allah panjenden enteng khisab pulau niki termasuk nambah al-qur'an menonton masyarat tawon kita seperti campur madu jadi mendetawon terus tawon itu diperles madu termasuk ma'fu ini kemurani syariat diteliti mesti mampu cendel haram tapi ini termasuk alhamdulillah kita roh dimakfu gampang ini jadi kalau mau diteliti kalau itu madu murni halal persis ditele termasuk kemurani syariat jadi madu walaupun itu tawon kotoran tawon apa iler tawon itu dihalal termasuk kemurani syariat tapi haram tawon haram jadi sampai makan tawon termasuk biasanya itu mantu botok tawon karena tamu ini dikwake koyok tawon yang paling enak diganti terima 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 perahu sakit guling jadi tamuni katah sambil ngeter ngeteri hahah tawon tamuni tapi sudah ngentum kabeng jadi krono haram diganti halal mawan jadi termasuk makfu termasuk makfu sakit buat usah banteng batang tawon itu sakit tapi berhubung krono angel ini termasuk ma'fu bagi-bagi manfaat amin ya rabbal alamin al-fatihah akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi all si